Goho Chong Leong Jilid 35 Li Hang menoleh ke sekitarnya, segala apa ada sunyi. Karena ia berada di tempat yang tinggi, sekarang ia lihat cahaya matahari, yang mulai muncul dari arah timur, ia memandang ke segala penjuru sambil perbatiki napasnya yang memburu. Kemudian, dengan perlahan-lahan ia bertindak turun. Beruntung kudanya tidak ada yang ganggu. Dan binatang itu pun tidak kabur. Ia tuntun kudanya, ia jalan naik pula. Ia berlaku waspada, ia khawatir nanti kena dibokong dengan piau. Kapan ia sampai di atas, ia bisa lihat tanah yang datar, yang ada pepohonannya di sana sini. Jauh di bawah, ia lihat sawah, yang padinya tertiup angin bergoyang-goyang seperti gelombang laut. Sekarang Li Hang, naik pula atas kudanya. Ia baru lewat satu tanjakan, lantas di depannya ia lihat hokiam go. Tapi perempuan itu terus lari. Ia larikan kudanya mengejar tetap dengan hati curiga. Jalanan menanjak, tidak lebar dan juga tidak rata, sesudah melewati tanjakan yang kedua, jalanan itu lalu mudun ke bawah. Di bawah adalah lembah yang rata. Tiba-tiba kelihatan banyak burung berterbangan. Li Hang curiga, ia kasih kudanya jalan pelahan-lahan sekali. Di lembah itu tidak ada orang, hokiam go pun tidak tertampak, entah kemana perginya. Selagi Nonayo menduga-duga, dengan matanya melihat ke sana sini, tiba-tiba hokiam go muncul pula sedikit jauh di depannya, di tempat yang tinggi. Di situ, si perempuan jahat kibar-kibarkan sapu tangannya yang putih. Ini rupanya ada suatu tanda rahasia, karena dari lembah, dari satu pengkolan, lantas muncul belasan orang, semua dengan dandanan ringkas dan menyeka golok dan toya. Dan mereka itu berliari-lari naik. Lekas turun dari kuda, nona manis demikian suara mereka itu selagi mereka mendatangi dengan cepat. Dan kiam go pun berpekek. Eh, nyonya mantu, apakah kau masih tidak mau lepaskan tombakmu? Li Hang gusar sekali, ia larikan kudanya menyerbu rombongan orang jahat itu. Tiga di antaranya yang maju paling depan sudah lantas menusuk dengan tombak mereka. Hanya, nyata sekali, serangan mereka ada sangat ratur. Li Hang kalah tenaga tetapi permainan tombaknya baik sekali, tidak heran, berselang belum ada sepuluh jurus, ia sudah melukai dua musuh, hingga sisanya menjadi jari. Kiam go rupanya lihat pihaknya keteter, sekarang ia lari turun menghampiri. Jangan takut, jangan takut ia berseru-seru untuk menganjurkan. Adakah kau dapat disebut raja-raja dari gunung dan hohan bila kau jari terhadap seorang perempuan? Mari maju. Karena anjuran ini, orang-orang jahat itu jadi bersemangat pula. Dalam keadaan sebagai itu, Li Hang tidak kenal takut, orang boleh kurung ia tetapi ia tetap berniat dengan tenang tetapi hebat, ia tak izinkan ada senjata musuh yang mampir pada tubuhnya. Tombak adalah senjata yang dinamai jagonya antara alat-alat senjata. Sudah begitu, Li Hang mainkan ilmu tombak Li Hoa Chiyo dari keluarga Yo menurut ajarannya Yo Kiantong, maka itu meskipun musuh ada berjumlah jauh terlebih besar, ia tetap bisa tandingi mereka itu. Di bawah anjurannya Ho Kiam Gau, kawanan penyerang itu merangsek dengan hati-hati, maka itu, sekarang tidak ada satu yang bisa ketikam atau lukai. Secara begitu, Li Hang bertempur dengan seperti mensiasiakan tempo. Ini ada berbahaya baginya. Ia tetap ada seorang perempuan yang tenaganya kurang, keuletannya pun terbatas. Begitulah, sesudah melalui 20 jurus, nona Yo mulai lelah. Tapi ia keraskan hati dan mempertahankan diri, perlawanannya tidak menjadi lebih kendor. Selagi pertempuran berjalan seru, dari jalanan yang tadi sekarang ada muncul lagi beberapa orang, melihat siapa Kiam Gau lantas berteriak-teriak. Lekas, lekas, lekas membantu. Ini perempuan licin mesti dibekuk. Li Hang lihat mereka itu, yang semua bekal senjata, ia terkejut. Ia berkhawatir juga, sebab jumlah musuh jadi bertambah, ia sendirian dan ia sudah mulai lelah. Mereka itu, kira-kira 20 orang, datang sambil berlari-lari. Akan tetapi, sebelum mereka sampai, mereka telah perdengarkan suara mereka, ialah kata-kata rahasia yang Li Hang tidak dapat mengertikan. Hanya sekarang ia bisa lihat, mereka semua ada mandi keringat, napasnya sengal-sengal, dan ada juga yang kepalanya borboran darah. Rupanya mereka ini mendatangi karena kabur. Kata-kata yang Li Hang bisa tangkap adalah Ji Ye Siung Lian. Kata-kata ini ada memberi harapan kepadanya. Mukanya Ho Kiam Gau menjadi merah apabila ia dengar itu, terang ia ada sangat gusar, karena segera terdengar suaranya yang hebat. Kawanan yang tak punya guna dan bernyali kecil. Kecewa sekali kau telah menduduki Ok Gehusan bertahun-tahun? Apakah Chiauto Ahau, itu makhluk celaka, turut kabur juga? Mari lekas, mari bantu kita. Apakah juga ini bocah perempuan kau tak mampu bekuk? Li Hang ada sangat tidak puas akan dengar itu cacian, tetapi disebutnya nama Ji Ye Siung Lian ada satu obat mujarab bagi ia, semangatnya jadi terbangun dengan segera. Ia segera buat perlawanan dengan sengit sekali, tak peduli jumlahnya musuh telah bertambah. Sekarang ini, kecuah memela diri, ia cari ketika juga untuk balas menyerang. Sekarang tombaknya agaknya bagaikan naga di antara rombongan ikan kecil. Segera juga tiga orang kena dilukai dengan beruntun, hingga mereka itu pada sifat kuping, menyusul mana, yang lain-lain kabur tunggang-langgang. Mereka ini Jerry sendirinya, sedang namanya Ji Ye Siung Lian buat hati mereka gentar sejak tadi. Mereka itu kabur ke jurusan barat. Akan tetapi, tidak semua penjahat itu kabur. Masih ada tiga yang terus buat perlawanan, satu antaranya ialah Kiam Gau. Dan orang Shi Ho adalah yang paling sengit, goloknya menyerang berulang-ulang dengan hebat. Li Hang terus buat perlawanan, meski ia sekarang menghadapi cuma tiga lawan, ia toh main mundur. Kecuali mau berlaku hati-hati, ia pun merasa lelah. Selagi perkelahian berjalan terus, dari tempat dari mana tadi serombongan penjahat muncul, sekarang kelihatan munculnya satu orang dengan tubuh tinggi besar dan tangannya bersenjatakan golok. Kapan Li Hang dapat lihat itu orang, ia berseru sekeras-kerasnya. Santo Asyok, lekas. Lekas bantui aku. Dan Ngergo Jau Eng San Cheng Li, yang muncul secara tiba-tiba, telah jawab teriakan itu. Dengan lekas ia sudah datang dekat, goloknya dibulang balingkan. Hau Kiam Gau lihat musuh dapat bantuan, dengan tidak buang tempo barang sedikitpun, ia tinggalkan Li Hang dan Sipat Kuping. Kapan Cheng Li sampai, telah kalah itu dua musuh yang bandel. Li Hang seorang mereka belum bisa rubuhkan, apapula sekarang datang si Garuda berkuku lima, yang ganas. Dan Ngo Jau Eng tidak mengulur tempo akan bacok rubuh dua musuh ini. Kiam Gau merayap di batu gunung, guna menyingkirkan diri. Santo Aok, jangan kasih ia lolos Li Hang berseru. Ia ada begitu lelah, hingga ia tak kuat mengejar sendiri. San Cheng Li lantas lari akan susul itu perempuan jahat. Hampir di itu waktu, si Ulian muncul di sebelah atas. Hau Kiam Gau kaget bukan main kapan ia lihat itu Nona yang gagah, buntulah jalanan naiknya, sedangkan di bawah Cheng Li lagi berlari-lari ke jurusannya. Ia menjerit dan loncat ke bawah. Ia ingin tancap kaki di batu gunung, tetapi ia rubuh, tubuhnya terus tergelincir. Si Ulian lari memburu, hanya karena Kiam Gau bergelindingam, ia kalah cepat. Goloknya penjahat perempuan itu telah terlepas, kedua tangannya dipakai menutupi kepalanya. Di bawah gunung ada lima atau enam penunggang kuda, yang siap untuk melarikan diri. Tapi satu di antaranya maju menunggui Hau Kiam Gau yang sedang bergelindingan. Dan tempo Kiam Gau lari padanya, ia sambar tubuh orang, buat dikasih naik ke atas kuda, lalu kabur bersama kawan-kawannya ke jurusan barat. Si Ulian dapat lihat dalam rombongan itu ada Chiauto Ahau, raja dari gunung di situ. Tetapi yang sangat menarik perhatiannya adalah satu penunggang kuda lain yang rambut dan kumis jenggotnya telah ubanan semua, tubuhnya kurus. Lekas ia menjent. Lekas. Itu dia huye peksin sambil berseru demikian, ia lompat lari mengejar. San Cheng Li telah bisa turun pula, ia susul si Ulian untuk sama-sama mengejar, apa mau mereka berlari-lari dan musuh menunggang kuda, mereka tak mampu menyandaknya. Itu waktu Li Hang turun bersama-sama kudanya yang ia tuntun. Jalanan gunung ada mudun dan sukar untuk pertahankan diri, ia mesti tombaknya sebagai tongkat. Jalanan pun ada berbahaya sekali, salah terpeleset, nyonya muda itu bisa celaka. Pergi ke susul mereka, aku nanti tolongi Li Hang, kata Si Ulian pada Cheng Li. Si Ulian lari ke jurusannya nyonya Bun Hiong, dan Cheng Li lantas mengejar musuh. Tunggu, jangan turun terus, Si Ulian teriaki. Tunggu, aku nanti datang pada kau. Ia letaki goloknya di atas batu, ia lantas merayap naik. Ia berhasil mendekati Li Hang, les kuda siapa ia sambuti. Kau turun, perlahan-lahan, ia kata. Ia sendiri menuntun kuda. Jangan khawatir kau Nio, kata Li Hang. Kalau begitu aku akan pakai kuda kau ini. Pakalah kau Nio, pergi kau uber Wia Pek Sin. Li Hang jawab, jangan pedulikan aku. Ya, tapi kau mesti tunggu di sini Si Ulian kasih tahu. Jangan kau pergi jauh-jauh. Aku akan susul Wia Pek Sin guna balaskan sakit hatimu, setelah itu aku akan kembali ke sini. Li Hang anggukan kepala. Si Ulian turun bersama kudanya, sesampainya di bawah ia loncat naik atas kuda itu. Ia memang pandai menunggang kuda dan kuda itu pun ada jinak dan mengerti. Ia loncat turun akan jumput goloknya, kemudian ia loncat naik pula. Sekali ini ia terus kaburkan kuda itu ke barat. Tunggui aku begitu ia teriaki Li Hang, selagi kudanya baru bergerak. Li Hang mengangguk, ia awasi nona gagah itu. Kemudian ia terus turun, dengan hati-hati. Ia girang yang ia telah lolos dari kepungan, tetapi toh ia merasa tidak puas, karena ia mesti ditinggal sendirian, hingga ia tak bisa sama-sama menyusul musuhnya. Dengan Mas Gulia duduk atas sebuah batu, matanya memandang ke sawah pada burung-burung yang lari berterbangan. Di situ ada sunyi, tidak ada lain orang, penjahat pun sudah pada kabur semua. Lama juga Li Hang menghilangkan letih, ia memikir untuk meninggalkan itu tempat di mana ia merasa tidak kerasan. Apakah di situ Yosiao Nai Nai tiba-tiba satu pertanyaan, dari atas gunung. Ia terperanjat ia loncat bangun, tetapi kapan ia nunak, ia kenalkan Sukian. Dan orang Shisu itu duduk atas seekor kuda, sedang tangannya ada menuntun dua ekor yang lain. Ia menjadi girang. Soto Asyok, lekas, lekas turun ia segera berseru. Lekas kasih aku seekor kuda. Huyepek Sin telah lari ke barat sana. Jie Sukou dan Soto Asyok sedang mengejar padanya. Supo Ancu taati panggilan itu, ia kasih satu kuda lari turun, satu yang lain, ia tahan. Kuda itu dengan cepat sampai di bawah. Li Hang loncat minggir ketika kuda loncat turun ke jurusannya, yang kemudian ia cekal. Dari atas Supo Ancu lantas lempar sebatang cambuk, yang mana terus dipungut oleh nyonya Bun Hiong, siapa kemudian dengan tak beraya lagi, loncat naik ke punggungnya kuda itu, lalu dengan bersemangat ia larikan kudanya ke arah barat. Supo Ancu di lain pihak, dengan masih tuntun kuda yang satunya, sudah lantas turun, sesampainya di bawah, ia larikan kudanya menyusul. Tadi malam di Kaupo, selagi bertempur kita kaget karena kita tidak lihat kau, siyaunai-naik. Kita khawatir kau kena dibawa lari oleh orang jahat. Itu waktu Su Chengli tedah datang pada kita, ia pun kaget akan mengetahui lenyapnya kau, maka ia cari kau. Jie Kounio pun menyusul, kudanya ia serahkan padaku. Aku disuruh menunggu sendirian bersama-sama kuda, mana aku bisa tahan? Cuan rumah kita, Niyo Jie, ada satu penjahat. Penduduk kampung itu memangnya sedikit. Si kepala kampung dipanggil sah toako si tolol, tetapi ia sebenarnya tidak tolol. Dan itu bocah adalah si Yauhu Aipau, si telur busuk. Si tolol sengaja antar kita ke rumahnya Niyo Jie, lantas dengan diam-diam ia perintah bocahnya pergi ke atas gunung buat mengasih kirsikan. Beruntung kita sudah siap, jikalau tidak, kita bisa celaka. Penjahat di atas gunung pun tidak besar jumlahnya, akan tetapi dengan digabung penduduk kampung, mereka ada kira-kira 50 lebih. Pemimpin mereka adalah Chiauto Ahau, ia ini ada sahabatnya Ho Kiam Gou, maka itu, Kiam Gou telah ajak Ho Ye Pek Xin dan Ho Xiong pergi ke gunungnya. Terang pada Ho Ye Pek Xin telah timbul pikiran jahat, atau rupanya. Ia anggap ikutnya Ho Xiong adalah satu bandulan yang membahayakan, sedung di pihak lain, Ho Xiong ada membawa harta besar. Maka itu dengan-dengan lupa persahabatan dari puluhan tahun, Ho Ye Pek Xin ojok-ojok Ho Kiam Gou dan Chiauto Ahau, hingga kejadian mereka aniaya Ho Xiong dan rampas hartanya itu. Baiknya kita lekas datang, kalau tidak, tentulah Wye Pek Xin bisa hidup senang di situ, ia menjadi kunsu, Chiauto Ahau menjadi tai Ong dan Ho Kiam Gou tentu menjadi apce E Hujin. Tanda petik. Li Hang dengar keterangan itu, tetapi ia tetap larikan kudanya. Li Mo Ong ada sangat cerdik, ia kata. Ia telah pancing aku sampai di atas bukit, di situ ia kepung aku bersama puluhan orang-orangnya, baiknya dengan tombaku aku bisa lawan mereka, sampai akhirnya datang Santo Ashok dan Chiai Sukou. Semua ini ada tipu dayanya Ho Ye Pek Xin, Supuan Chu kata. Ho Ye Pek Xin tahu siapa kita dan ketahui juga tentang keadaan kita satu persatu. Ia sungguh ada seorang yang licin, yang sukar untuk ditandingi, hanya sayang, kawanan berandal ada tak punya guna, nyalinya kecil, mereka tak sanggup melawan kita. Ketika tadi aku naik ke atas gunung untuk berikan bantuanku, di sana sudah tidak ada orang, hingga aku sia-sia saja aku pergi sana dan pergi sini akan cari mereka. Ada, bagi-bagi aku akan terus tuntun kuda kita. Kemudian di Isacu Gua aku dapatkan dua bajingan, tetapi aku tidak ganggu mereka. Menurut mereka, Nonaje mendaki gunung bersama-sama satu lelaki tinggi besar yang bersenjatakan golok, dan mereka telah pukul buyar semua orang jahat, hingga Chiaoto Ahou kabur bersama-sama limoeng dan cukat KHO yang tua. Aku mesti tertawai kawanan itu, yang tak bersemangat. Ketika dulu aku menjadi raja gunung, aku tidak bersikap rendah. Sebagai mereka itu. Tapi huyepek, sin ada licin, kita mesti tetap berhati-hati. Siapa tahu, karena bukit ini tak bisa dilindungi lebih lama, ia sengaja kabur ke lain tempat untuk pancing kita. Sukian bicara saja dan tak sempat cambuk kudanya, tahu-tahu ia sudah ketinggalan jauh oleh Li Hong, siapa sebaliknya telah kaburkan kudanya terus-terusan. Nyonya muda ini ingin lekas dapat susul Siulian dan Cheng Li. Berhati-hati lah Siou Nai Nai demikian si gemuk memesan, karena ia percaya ia tak akan sanggup menguber lebih jauh. Li Hong kabur terus, tidak lama ia dapat canda Cheng Li, siapa sedang berdiri dam di sisi jalan, sekujur badannya penuh keringat, napasnya pun sengal-sengal. Rupanya ia tak ungkulan akan susul Siulian dan terpaksa mesti berhenti akan menghilangkan Liya. Dengan tak berkuda aku tak sanggup mengejar terus ya kata pada Nonayo. Di belakang Suto Ashok ada membawa kuda, mintalah darinya seekor kata Li Hong, yang lari terus. Lari pula belum seberapa jauh, mendadakan Nonayo merandek. Ia menghadapi jalan cagak ke timur selatan, jalanan ada lebih lebar dan tanahnya rata, di situ tidak ada orang. Kentara, jalanan ada kecil, jauh di sebelah depan, tertampak bukit yang hijau, tetapi sedikit jauh diri situ, kelihatan tempat lebat dengan pepohonan, dan rupanya di situ ada rumah orang atau gubuk. Ia bersangsi akan ambil salah satu jalanan itu. Baiklah aku menuju ke utara sini, akan tanya-tanya di gubuk itu. Akhirnya ia ambil putusan. Oleh karena ia larikan kudanya dengan keras, Li Hong tiba dengan lekas di tempat yang banyak pepohonan itu, ialah belasan pohon hoa yang tinggi dan kait tak ketentuan. Di dalam tembok ada pagar pekarangan dari bambu, di dalam pagar itu ada ditanami sayuran. Dan luar tembok, datangnya dari gunung, ada air mengalir yang merupakan selokan lebar dua kaki, hingga kuda bisa seberangkan itu dengan satu loncatan. Sampai di sebuah selatan pepohonan, selokan itu merupakan satu pengempang dengan tepinya penuh dengan alang-alang, di manapun ada pohon yang liu. Beberapa ekor bebek bulu putih asik berenang berkecipakan di dalam empang itu, sedang di atas pohon, burung dan tonggerat asik saling sahutan. Diam-diam Li Hong menjadi kagum. Ia tidak nyana di tempat sunyi demikian, ada tempat yang demikian tenang dan menyenangkan, yang mirip dengan tempat kediamannya orang alim. Dengan niatan minta keterangan, Li Hong turun dari kudanya di depan pintu pekarangan. Ia perhatikan jalanan, ia tampak tapak-tapak kaki yang menuju ke gunung sebelah utara. Kapan ia tolak pintu, daun pintu ada terpalang dari dalam. Maka ia terus kasih dengar suaranya. Numpang tanya, di dalam ada orang atau tidak? Tolong buka pintu. Aku hendak minta keterangan. Ia tidak dapat jawaban, ia memanggil pula untuk kedua kalinya, ia cuma dengar suara burung. Karena itu, ia menjadi hilang sabar. Ia berdiri di atas kudanya, dari situ ia naik ke atas tembok pekarangan, dari situ ia loncat masuk ke sebelah dalam. Ia lantas menghampiri rumah yang terdiri dan tiga ruangan. Selagi ia mendekat, sero lantas terpentang dan seorang perempuan bertindak keluar. Jangan naik ke tembok, jangan naik ke tembok, temboknya tidak kuat demikian nyonya itu. Kau mau apa, eh? Li Hang memandang dengan tajam. Ia lihat satu njonya umur tak lebih 30 tahun, kulit mukanya hitam tetapi dipulas dengan pupur dan yang cie, alisnya tebal dan rambutnya hitam mengkilap merupakan gelung, bajunya sutra hijau, celananya merah, di bawah celana ada sepasang kaki yang kecil sekali, sedang tangannya ada memakai gelang emas. Itulah bukan dandanannya seorang yang biasa tinggal di tanah pegunungan. Akan tetapi, dengan tak menghiraukan dandanan orang itu, Li Hang lantas bicara. Aku numpang tanya, apa barusan kau ada lihat beberapa penunggang kuda lewat di sini? Sudah setengah harian aku berdiam di dalam rumah, aku tak dapat melihatnya sahut nyonya itu. Tapi tadi aku dengar suara kuda berlari-lari, agaknya menuju ke utara sana. Ke utara itu menuju ke mana Li Hang tanya pula. Ke utara sampai ke gunung. Apakah di sana ada rumah orang? Nyonya itu geleng kepala, tetapi ia tertawa. Aku tak tahu. Meski aku telah tinggal sudah 10 tahun di sini, sebenarnya aku belum pernah menaiki gunung. Apakah di atas gunung itu ada berandalnya Li Hang tanya pula. Kau pikir saja. Kalau di atas gunung ada berandal, kita mana bisa tinggal di sini? Kita bukannya dari famili sembarangan, ini adalah tempat beristirahatnya Kaha Olooya dari Boan Siakuan. Li Hang tak mau menanya lebih jauh. Terima kasih, ia bilang. Ia keluar dari pekarangan, ia naik pula kudanya akan dikasih lari ke jurusan utara. Jalan semakinan sempit, tanahnya tak rata. Di situ tidak tampak seorang pun. Karena pepohonan tidak banyak, burung pun ada jarang. Sekarang matahari telah perlihatkan pengaruhnya, terik panas sekali. Li Hang merasakan satu pekerjaan yang berat ketika ia mulai bertindak di jalanan yang menanjak. Ia ada menunggang kuda dan mesti bawa tombaknya. Ia lihat bukit berentet-rentet, batu gunung nampaknya hijau. Maka untuk cari orang, sukarnya ada sama saja bagaikan merogohi jarum di dasar laut. Ah, bagaimana sekarang pikir Nyonya Bun Hang yang hatinya sudah mulai tawar kegembiraannya mulai lenyap. Kemana kaburnya Hwiye Paksin? Apakah ambil jalanan yang lain? Kemana Sukoh Siulian menyusulnya? Apa perempuan tadi tidak keliru dengar jurusannya tindakan kuda? Baik aku kembali pada perempuan itu untuk menanyakan terlebih jauh. Atau bisa jadi karena ia tinggal di sini, ia takut bicara tentang kawanan berandal, hingga ia tak berani beritahukan sebenarnya kemana merat Nyonya Hwiye Paksin itu. In lantas kasih kudanya jalan balik. Ia jalan dengan perlahan, ia seperti telah kehabisan tenaga. Inilah tidak heran. Kemarin ini ia sudah jalan jauh, sudah dua malam ia. Tak tidur betul, begitu pula nasi pun belum pernah masuk ke dalam perutnya. Baru sekarang ia merasa bagaimana orang yang kelaparan dan kehasan. Dalam keadaan seperti itu, Li Hang dapat perasaan bercampur aduk, gusar, penasaran, mendongkol, berduka. Dengan tidak merasa, keluarlah air matanya. Hampir tidak merasa, ia telah kembali ke rumah yang tadi, yang nyaman. Dan sekarang, ia mendapat cium bau dari wanginya nasi, yang keluar dari dalam rumah itu. Dengan Lai Suli Hang turun dari kudanya, ia tolak daun pintu. Nyonya, nyonya ia segera memanggil. Perutnya berbunyi geruyukan. Sampai sekian lama, barulah ada penyahutan, dan suara itu tak sesabar tadi. Eh, apa lagi? Datang pula, ya lalu pintu dibuka. Nyonya itu agaknya heran. Apa kau tak dapat cari itu penunggang kuda? Kau sebenarnya mau apa? Eh, kau bawa-bawa tombak? Kau sebenarnya ada nyonya dari mana? Li Hang menghela nafas. Tak usah tanya banyak-banyak, nyonya ia menyaut. Sebenarnya, dari kemarin aku belum dahar dan belum tidur. Aku ada punya urusan, untuk cari penunggang kuda itu. Ia ada seorang yang sudah tua, si Huyen namanya yang lain ialah Cukat Kahau. Oang perempuan itu kaget, sampai air mukanya berubah. Ah ia berseru. Ada urusan apa kau cari Cukat Kahau? Bagaimana kau kenal dia? Li Hong pun kaget, tetapi ia menjadi bersemangat. Apakah kau kenal Cukat Kahau katanya? Apakah ia pernah datang kemari? Kalau ia datang kemari, kita tentu celaka sahut sinyonya. Ciauto Ahau dan Okbusan adalah anak angkatnya. Ia sering naik ke gunung. Kabarnya ia sudah berumur 6 atau 70 tahun. Ia ada satu syuyucai akan tetapi semua orang kosan ada sangat hormat ia, semua orang pandang ia sebagai dewa sajat. Kita penduduk sini tidak berani berlaku kurang ajar terhadapnya, hingga kalau dari atas gunung ada datang haulo yang minta ayam atau bebek untuk orang tua itu, kita tak berani tak mengasihnya. Li Hong mengangguk-anggukan kepalanya. Kau rupanya sedang masak, aku ingin menumpang makan, ia kata. Aku tidak akan berlaku sebagai berandal, sehabisnya dahar aku nanti beri uang padamu. Nyonya itu tertawa. Wang ada perkara kecil, kata ia. Sayang kau datang terlambat sedikit. Bila lebih siang, kita tentu ada punya daging bebek. Sekarang kita baru habis menyembelih satu ekor, belum keburu direbus. Suamiku telah bawa keledainya, buat sambut mertua perempuannya, sebentar lohor mereka akan datang kemari untuk bersantap sama-sama. Tetapi aku tak perlu teman nasi, cukup asal ada nasinya saja, nasi kasar pun boleh Li Hong bilang. Sehabisnya makan, aku hendak pergi pula. Bila demikian, baiklah, silahkan masuk kata nyonya itu. Li Hong tuntun kudanya ke dalam pekarangan, untuk ditambat di pelatok, yang ada dua, dan di situ pun ia liatumpukan kotoran kuda, ia heran. Nyonya itu lihat orang tercengang. Kita ada pelihara dua ekor keledai, ia lantas kasih tahu. Yang seekor dibawa suamiku untuk pergi sambut ibuku, yang seekor lagi dibawa oleh anakku, yang pergi ke kota menjual beras. Dan ini ada rumahnya Kaha Olo Oya yang dahulu pernah pangku-pangkat Tiyahudi Kai Hong. Kaha Olo Oya suka ini tempat yang sunyi dan aman sedang kuburan keluarganya ada di belakang gunung sana. Setiap harian Cengbeng atau Tionggo Anciat, Lo Oya suka ajak Taitinya datang kemari, untuk tinggal sampai setengah bulan umpamanya. Mendengar ini, kecurigaannya Li Hong buyar. Ia ikut masuk. Di luar kelihatan rumah terbikin dari tembok lumpur dan atau rumput, tetapi satu kali orang berada di dalam, orang puas dengan care perabotannya. Pun rumah ada terang sekali. Meja dan kursi ada dan kayu pilihan. Di tembok ada digantung figura dan tulisan orang-orang ternama, di meja ada tokpan dan buku-buku berikut perabot tulisnya. Hingga rumah itu mirip sebagai balai istirahat dari suatu bekas pembesar tinggi. Nyoya itu mengaku sanak dari Ho Lo Oya, maka ia dipercayakan mengurus rumah itu. Silahkan duduk, Nona, ia kata dan terus ke dalam, katanya untuk siapkan nasi. Kecuali kodanya ditambat di luar, pombaknya Li Hong pun disendarkan di ujung tembok. Ia lalu berbangkit, memperhatikan lebih jauh rumah itu, yang terdiri dan tiga kamar, satu terang dua gelap. Di sebelah utara ada sebuah pembaringan kayu, yang teralas dengan kasur dan selimut. Di sebelah selatan ada satu peti kayu serta satu jambangan tempat beras, di samping mana ada bergeleptakan pacul dan arit. Dua kamar yang gelap ditutup dengan muiliye putih, yang dekil karena jarang dicuci dan sudah tua. Dilihat antronya, penghuni rumah ini ada berharta. Diam-diam, Li Hong kagum. Sinyonya balik dengan lekas, ia bawa nasi putih tercampur nasi kuning, karena baru matang. Nasi itu masih mengebul-ngebul asap, baunya wangi, sebagai teman nasi ada sayur pecai dan ketimun. Dahar seadanya, Nona, tidak ada apa-apa kata Nyonya itu sambil tertawa. Ini pun cukup, di rumahku aku tak dahar sebagain, sahut Li Hong. Di mana Nona tinggal? Suami Nona kerja apa tanya Nyonya itu. Kita tinggal di luar kotu Paksia, sahut Li Hong. Kita menanam dan dan menjual bunga. Sekarang, ia berdiam sebentar. Ia tidak pandai mendusta, sedang sekarang ia menunggang kuda dan membawa-bawa tombak. Cuma sebagai piausu perempuan lah yang mirip dengan keadaannya sekarang ini, tetapi ada berapakah jumlahnya piausu perempuan? Mustahil tadi mengaku tukang bunga dan sekarang jadi piausu? Mukanya menjadi merah, ia tidak bicara terus, hanya ia angkat sumpitnya, akan mulai dahar. Ia sudah pikir, habis bersantap ia hendak lanjutkan perjalanannya, akan susul Hwe Paksin, akan cari Siung Lian. Di depannya Nyonya Bun Hiong ada si Nyonya rumah, yang duduk berhadap-hadapan. Karena meja terpasang begitu rupa hingga mereka jadi membelakangi kedua kamar. Yang gelap. Angin ada meniup ke dalam rumah itu. Sebab kamar sebelah selatan terang ada kosong, Li tidak khawatir apa-apa. Ia dahar dengan anteng. Nyonya itu, sebaliknya, selalu ajak ia bicara, tanya ini dan itu dan ia menyahut dengan mengangguk atau ya, ya saja. Tiba-tiba air mukanya si Nyonya berubah, agaknya ia terperanjat. Li Hang heran, ia menunda sumpitnya. Di luar dugaannya, mendada ada orang yang bekuk ia dari belakang, hingga ia kaget dan menjerit, sumpitnya terlepas. Ia coba berontak tetapi tak berhasil, orang telah bekuk ia kuat sekali. Ketika ia menoleh, ia lihat di belalangnya ada dua orang lelaki yang tubuhnya besar. Saban orang menyekal sebelah tangannya. Sinyonya pulantas terbangkit lenyap kekagetannya. Jangankah sesalkan aku? Siapa suruh kau antarkan diri? Kedalam jaring? Kenapa dengan bawa-bawa tombak kau? Lancang masuk ke rumah orang, dan dahar? Sudah seharusnya kau dapat bagianmu ini. Tanda petik. Apakah artinya perbuatan kau ini? Tanya Li Hang yang berkhawatir bukan main. Kita tidak kenal satu pada lain dan juga tidak bermusuhan. Kenapa kau tipu aku? Sehabisnya berkaya begitu, Li Hang menjerit dan berontak untuk lepaskan dirinya dari cekalannya itu dua orang, tetapi sia-sia saja. Orang yang di kiri sudah lantas bekap mulutnya, dan yang di kanan tabok ia. Ia mendelik, ia coba berontak pula, tapi ia tak peroleh hasil. Sekarang ia pun tak bisa berteriak. Maka segera juga orang belenggu kedua tangannya. Ia ada sangat mendongkol, ia dupa kursi sampai kursi itu jumpalitan. Sungguh besar tenaganya kata Sinyonya. Aku tidak sangka, seorang perempuan ada begini galak. Ringkus saja kedua kakinya. Tidak ada tambang lagi, sahut itu dua orang lelaki. Nanti, aku carikan. Sambil kata begitu Sinyonya lari ke dalam. Tapi ia balik. Dengan tangan kosong. Li Hang berludah, meludahkan darah, karena giginya copot bekas di tabok. Ha, kau berani berteriak pula mengancam si orang lelaki. Awas, kita nanti ambil jiwamu. Jikalau kau diam, barangkali kita bisa mengasih ampun. Lepaskan aku berseru Li Hang. Awas kalau sampai kawan-kawanku datang. Mereka ada orang-orang gagah, mereka bisa bunuh kau semua. Lekas cari tambang kata pula itu dua orang lelaki. Dengan tergupu-gupu, Sinyonya lari pula ke dalam. Sekali ini ia kembali dengan sepotong angki merah. Pakailah dahulu ini ia kata. Kemudian ia cengar-cengir, akan menghina mangsanya. Li Hang ada sangat mendongkol dan berkhawatir. Kembali ia berontak, dengan sia-sia belaka. Ia mendelik mengawasi itu musuh-musuh yang tidak dikenal. Mukanya pucat dan padam. Kemudian air matanya turun. Bahna sedih dan tak berdaya. Tubuhnya pun gemetaran. Dua orang itu telah ringkus kedua tangannya Li Hang dan kakinya juga, kemudian mereka bawa kurbannya itu dengan digotong, dibawa masuk ke dalam kamar sebelah selatan. Di sini ia telah dimasukkan ke dalam peti besar, yang dibuka oleh Sinyonya, peti mana ada kosong melompong, tak ada isinya. Ia dilepaskan dengan kaget hingga ia pun jadi kaget sekali, sebab setelah terbanting di dasar peti, nyata lantai itu hidup, tubuhnya terus nyeplos. Melewati lantai itu, jatuh ke sebelah dalam. Hingga sekejap saja ia mengerti, peti itu adalah satu lubang rahasia. Ia menjerit ketika ia jatuh ke bawah. Jangan berteriak ia dengar ancaman, sedang muka golok lantas ditempel pada mukanya, hingga ia bungkambahna kagetnya. Kemudian ia merasa tubuhnya digulingkan ke suatu tempat. Ia lihat sekitarnya ada gelap. Sekarang ia dapat kenyataan ia berada dalam satu kamar di dalam tanah, kamar yang gelap diterangi oleh sebuah lampu minyak yang digantung di tembok, apinya suram, kamar itu nampaknya ada menyeramkan. Di antara cahaya api itu, duduk atas sepotong papan, ada seorang dengan rambut dan kumis panjang, warnanya sudah putih semua, tanda dari usianya yang lanjut. Ia bertubuh kecil, pakaiannya dari sutera, tangannya ada menggoyang-goyang kipas. Hektometer, hektometer, aku tadinya kira kau ada punya kepandayan yang tinggi, kata orang tua itu dengan bersenyum mewah, suaranya tak sedap bagi kuping. Li Hang angkat kepalanya, ia mengawasi dengan metu, terbuka lebar. Siapa kau? ia tanya dengan bengis. Orang tua itu tertawa pula. Kau sedang cari siapa? Aku adalah orang yang kau cari itu ia menyahut sambil mengejek. Sekarang Li Hang mengerti bahwa orang tua di hadapannya ini adalah Wie Pek Sin, ia ada begitu gusar hingga dadanya seperti mau meledak dan kedua biji. Matanya bagaikan hendak meloncat. Ia meludah dan mendamprat. Bangsat tua! Kau telah celakai ayah dan ibuku, aku mesti membalas sakit hati. Aku mesti bunuh padamu. Ia berontak, kaki dan tangan, dengan sekuat tenaganya, apa mau lingkusan ada terlalu kuat bagi tenaganya yang lemah. Di sebelah ia, dengan menyeka golok, berada Hokiam Go. Apakah benar kau hendak cari mampus membentak limoong? Jikalau kita hendak bunuh kau di sini, meski Jie Syulian ada luar biasa gagah, ia tak akan mampu menolong padamu. Suaranya si Raja Iblis Perempuan ada keren sekali, tetapi Li Hang tidak takut. Kau bunuhlah aku berseru Nonayo ini dengan nyaring. Kemudian ia berontak, meskipun dengan tidak ada hasilnya. Tiba-tiba terdengar suara lantai peti menjeblak dan dua orang lelaki tadi yang menelikung Nonayo loncat turun ke dalam kamar dalam tanah itu, yang sabtu segera bekap mulutnya si Nonayo, yang sabtunya pula kata Hokiam Go, jangan bersuara sambil memperingatkan demikian, ia ulap-ulapkan tangannya. Kemudian ia tambahkan, hampir berbisik Ngo Jiao Eng San Cheng Li telah datang kemari, ia telah dapat lihat kuda dan tombak juga, nampaknya ia bercuriga bahwa kita telah bunuh ini perempuan. To Anayo sedang menyangkal dan melawan bicara, ia kata bahwa si Nonayo yang titipkan kuda dan tombaknya, sedang mencari orang dengan mendaki bukit. San Cheng Li tidak percaya keterangan itu, ia masih membuat ribut. Tanda petik. Kiam Go nampaknya kaget. Li Hang gembira mendengar kabar itu, ia mendapat harapan. Tangannya Kiam Go yang sedang menekan tubuhnya, ia rasai tangannya perempuan jahat itu ada bergemetar. Apakah ia sendirian saja Kiam Go tanya? Mari kita keluar, akan bekuk padanya. Asal saja kau, Chiao Toa Hau, ada punya nyali besar. Kakiku terluka, akan tetapi aku tidak takut. Di antara dua orang itu, yang Romanya bengis sekali, ada Chiao Toa Hau, Raja Kampak dari Ok Busanya bertubuh tinggi dan besar, kamar itu ada Kate. Maka untuk berdiam di sini, ia mesti berdongko atau jongkok. Air mukanya ada sangat guram. Tidak bisa menyahut Raja Gunung. Njo Jiao Eng tak boleh dibuat permainan, aku khawatir aku tidak sanggup rubuhkan padanya. Laginya, kita cuma dengar suaranya Ngo Jiao Eng sendirian di dalam, siapa tahu kalau Jie Siulian berada di luar sedang menunggui. Huye Pek Sin sendiri terus duduk numprah, sikapnya ada tenang sekali, kipasnya terus digoyang pulang pergi. Tidak apa ia berkata. Biarkan saja mereka itu buat banyak ribut di luar. Aku percaya benar Kue E Toa Nyo tak akan beritahukan tentang tempat rahasia kita ini, hingga mereka tak akan mampu menerjang kemari. Jie Him, pergi kau menjaga pintu. Orang yang membekap mulutnya Li Hong lantas berbangkit akan pergi keluar. Kiam Go terus pasang goloknya di depan dadanya Li Hong, hingga ia ini tak berani buka mulutnya akan berteriak. Tapi ia lantas dapat akal. Jikalau kau merdekakan aku, aku nanti tahan mereka itu, tidak nanti mereka bunuh kau dan kawan-kawanmu, ia kata. Huye Pek Sin tidak menyahuti, ia hanya tertawa, ia lantas lemparkan sapu tangannya. Sumpalah mulutnya kata ini orang tua yang licin. Ia goyang-goyang pula kipasnya, hingga kumisnya ikut bergoyang-goyang. Ia rapatkan kedua matanya ketika ia kata pula, dengan perlahan, tetapi dengan suara jumawa, kau keliru, anak. Ayahmu, Yosiau Chai ada sahabat baikku, ketika dahulu aku datang ke rumahmu, ibumu pun tak perlu menyingkir dari aku. Ayahmu menutup matu karena ia salah makan obat, sedang ibumu meninggal karena ia berkorban untuk ayahmu itu. Ketika jenazah ayah dan ibumu dibawa ke tempat pekuburan, aku turut mengantar, dan terhadap ibumu, aku ada meninggalkan tanda kehormatan buat kesuciannya. Sekarang ini, urusan sudah jadi ruwet karena gara-garanya Yokongkyu. Ia ada asal penjahat besar, ia telah culik kau bertiga saudara, lantas dipelihara dan diajarkan silat, kau dihasut untuk memusuhi dan cari aku begitu pun hotiahu untuk membalas sakit hati. Sebenarnya, sakit hati apakah yang hendak dibalasnya? Duduknya hal adalah Yokongkyu benci aku, sebab dahulu di lulam ia pernah dibekuk pembesar negeri dan aku tak berkeras menolong padanya. Benar ini ada kejadian dari kira-kira 20 tahun yang lampau, akan tetapi untuk membuktikannya, masih ada jalan untuk dibuat terang, masih ada saksinya. Kau bisa menikah ke dalam keluarga tek, itulah bagus, maka janganlah kau dengar kata hasutannya orang jahat. Mengapa kau bersekongkol dengan Los Yauhau, Jai Siulian, Los Taipo dan itu lain-lain orang jahat untuk kesatrukan aku? Kau harus ketahui, sekalipun aku sudah tua dan tak mengerti. Bu Ge'e, akan tetapi aku ada punya banyak anak pungut, lelaki dan perempuan, dan mereka semuanya gagah, mereka pasti tidak akan izinkan kau banyak tingkah. Sekarang aku telah dapat bekuk dan kurung kau disani, tetapi ini ada untuk sementara waktu saja, sama sekali aku tidak berniat jahat terhadap dirimu. Kau sangat mirip dengan almarhum ibumu, maka melihat kau, aku jadi ingat akan ibumu itu. Ibumu adalah seorang perempuan yang elok sekali. Memang benar dulu, oleh karena ibumu itu, Hotiyahu sampai dapat sakit rindu, tetapi ia sama sekali tak berniat akan kangkangi ibumu. Ah, 20 tahun telah lewat, tetapi sekarang, putrinya ibumu yang suci itu sebaliknya pandang aku sebagai musuh besar. Aku percaya, kapan ibumu di dunia lain ketahui sikap dan perbuatanmu ini, ia tentu tak akan merasa puas. Sekarang, anak, diamlah baik-baik di sini, bila nanti aku telah dapat bekuk Je'e Siu Lian, itu penjahat perempuan, aku nanti carikan tempat yang pantas untukmu. Kau jangan khawatir, tidak nanti aku buat celaka padamu. Orang tua ini bersenyum-senyum. Kembali Li Hang coba berontak, kembali ia gagal ia berkeinginan keras bisa bunuh itu musuh besar, keinginan itu ia tak mampu wujudkan. Maka akhirnya, ia cuma bisa kucurkan air mata. Rupanya ketika itu Je'e Him, yang diperintah menjaga pintu, telah buka pintu rahasia, ialah itu peti kayu dan lantainya yang bisa menjeblak, maka suara dari luar lantas terdengar. Lekas bilang, kemana perginya itu nyonya muda demikian suara nyaring bagaikan guntur dari San Cheng Li. Bukankah kau telah bunuh mati padanya? Lekas bicara atau kalau tidak, tak peduli lelaki atau perempuan, aku nanti bunuh padamu. Eh, eh, begitu terdengar suaranya Kwee To'anio. Meskipun kau ada satu penjahat, kau toh harus pakai sedikit aturan. Memang tadi ada datang kemari seorang perempuan muda, malah ia bersantap di sini, tetapi sehabisnya dahar ia terus mendaki bukit, ia kata ia hendak cari orang, karena tidak leluasa untuk menunggang kuda, ia tunda kudanya berikut tombaknya di sini. Di dalam tempat rahasianya, Hwee Pek Sin perlihatkan tampang muka berseri-seri. Ia puji orangnya itu, yang hatinya tabah dan pandai bicara. Hanya San Cheng Li tidak gampang-gampang dibuat percaya, ia masih perdengarkan suaranya yang keras dan jambak rambutnya Kwee To'anio. Jikalau kau tidak percaya, pergilah susul ke atas bukit demikian terdengar pula Kwee To'anio. Buat apa buat banyak berisik di sini? Oh, kau benar-benar tak punya undau-undang hukum negara. Kau jambak rambutku, apa kau mau? Makhluk apa adanya kau? Aduh, aduh. Tolong, tolong. Aku nanti benturkan kepalaku sampai binasa. Lantas terdengar suara menangis jejeritan dan sesambatan. Mendengar itu, air mukanya Hwee Pek Sin berubah, ia rupanya kaget juga dan berkhawatir. Dadanya lihang di lain pihak berombak, ia jadi gembira, lagi-lagi ia berontak. Hanya sayang, ikatan ada terlalu kuat. Kembali terdengar suara guntur dan ngau jiau eng, lekas bicara. Aku lihat kau bukannya orang tidak baik. Lekas kasih tahu di mana adanya itu nyonya muda, nanti aku kasih ampun padamu. Aduh, aduh, kembali Kwee Toanyo berteriakan. Meski kau bunuh aku, aku tak bisa kasih keterangan lebih jauh. Pergi kau cari sendiri ke atas bukit. Aku justru baru turun dan atas bukit kata Chengli. Kau jangan dustakan aku. Lekas bicara. Ancaman itu disusul dengan suara golok dibacokan ke atas meja, yang kembali disusul oleh tindakan kaki yang berisik, hingga Pek Sin kembali kaget, air mukanya lagi-lagi berbah. Ho Kiam Gau, yang menyeka golok, hendak memburu keluar, akan tetapi Chiaw Toahao uhalangi ia. Hwe Pek Sin bergemetar, ia bergidik. Di antara suara berisik itu ada terdengar jemarinya Kwee Toanyo. Pun segera terdengar suara orang lelaki, dengan lidah soasai. Geledah. Geledah semua tempat demikian suara menitah, suranya orang perempuan. Jangan kau berlaku licin, jangan menyangka lebih lama. Kuda dan tombaknya ada di sini, bagaimana orangnya bisa tiada? Siapa tak curiga? Yo Li Hang dengar nyata itu suara, ia berontak sambil gulingkan tubuh, akan tetapi Ho Kiam Gau tekan tubuhnya itu dan lehernya dicanteli golok, hingga mau atau tidak, ia jadi berkhawatir. Karena mulutnya disumpal, ia pun tak mampu menjerit. Kiam Gau bikin tubuh orang rebah celentang, dadanya ada di atas, dan di ade ini ia tekan, sampai Li Hang sukar bernapas, hingga melainkan dengan dua metu separuh. Mendelik ia bisa mengawasi ini perempuan telengas, siapapun balik mengawasi ia. Tiba-tiba Wia Pek Sin merayap bangun, ia samper lampu dan tiup padam itu. Justru di itu waktu, Gia Him kembali. Gia Siulian datang bersama-sama pesan Cu Su Pian Cu, ia berseru dengan laporannya. Pek Sin keluarkan kata-kata tak nyata, dengan itu ia cegah Gia Him bersuara. Sekarang nyata bahwa ia ada bingung. Dalam kamar yang gelap itu, melainkan sinarnya tiga batang golok yang berkelebatan. Sinar yang kecil molos dari tembok sebelah belakang. Semua orang tidak bersuara, hingga kamar rahasia jadi sunyi sekali, hanya ketokan jantung yang kedengaran. Dari luar, dari atas, tidak terdengar suara apa juga, karena pintu rahasia sudah ditutup rapat dan dikunci. Hanya, samar-samar ada suara seperti ada apa-apa dibongkar, rupanya Gia Siulian mulai membongkar peti kayu, yang merupakan pintu rahasia. Ho Kiam Goh berkhawatir tetapi goloknya nempel di lehernya Li Hong, hingga nyonya muda itu, mau atau tidak, jadi sangat berkhawatir. Terang ia ada bagian mati. Celakanya, ia tak berdaya sama sekali. Ia ada sangat penasaran. Tapi ia merasa dan mengharap-harap, satu kali itu, Ho Te Pek Sin tak beraka lolos lagi. Tiba-tiba suara samar-samar di luar itu lenyap, hingga kesunyian berkuasa pula. Semua orang di dalam kamar bernapas lega, malah We Pek Sin tertawa dingin. Adalah Li Hong seorang yang tetap berkhawatir, meski juga Kiam Goh sudah angkat golok dari leharnya. Supuan Chu dan San Cheng Li lah yang sudah buka peti kayu, akan tetapi kapan mereka lihat peti itu kosong, mereka tutup pula. Mereka tak menyangka bahwa peti itu adalah pintu rahasia, bahwa di bawahnya ada kamar rahasianya si orang jahat. Jia Siulian tetap periksa kue e to an yu. Tadi, dengan menaiki kudanya Li Hong ia coba mengejar Huye Pek Sin, sesampainya di jalan cagak ia kehilangan orang yang ia kejar, maka ia telah minta keterangannya kue e to an yu. Nyonya ini kasih tahu bahwa ia tak dengar ada suara kuda berlari-lari. Atas ini, Siulian mengejar ke arah timur selatan, ia dapat jalanan yang lebar dan rata dan lempang juga, maka di tempat jauhnya Duali, ia bisa melihat segala apa dengan nyata, hingga ia akan dapat tampak apabila di sebelah depan ada kuda atau penunggang kuda berlari-lari. Di situ pun tidak ada tapak kuda yang baru. Ia pun sudah tanyakan keterangan pada beberapa petani yang sedang bekerja di sawah, diberitahukan bahwa mereka tak dapat lihat apa penunggang kuda yang ambil jalan di situ. Siulian perhatikan keadaan di sekitarnya, ia percaya petani itu tidak dustakan padanya, maka ia jadi curiga sinyonya di rumah itu, maka tidak tempo lagi, ia segera kaburkan kudanya kembali. Kapan ia sampai, justru Som Chengli dan Supu Ancu telah sampai di rumah itu, dan mereka itu sedang mengompes sinyonya rumah, suara mereka berisik, karena perempuan itu berkeras. Kecurigaannya Siulian jadi lebih keras kapan ia sudah lihat kuda dan tombaknya lihong, sedang di tanah ada beberapa potong tambang, yang pasti bisa dipakai. Membelenggu orang, di dapur masih ada piring mangkok bekas orang bersantap, malah di dalam kuali, ada seekor bebek yang rupanya baru dipotong. Di tembok ada tergantung sebatang golok. Supu Ancu dan San Chengli tidak mampu korek keterangan dari itu nyonya yang berani dan bandel, maka akhirnya Siulian yang hampirkan padanya. Kwe To Anio memelai ditanya dari halus sampai kasar, ia tetap dengan penyangkelannya, ia tetap bilang bahwa lihong sudah pergi naik ke atas bukit. Coba kau pergi ke gunung, kata Siulian pada Supu Ancu. Si ular gunung menurut, ia pergi ke gunung, sampai sekian lama, ia balik dengan tangan kosong. Ia kata, itulah gunung kosong, tak ada orangnya barang satu juga. Adalah itu waktu, yang San Chengli jadi meluap darahnya. Ringkus padanya berteriak si sembrono. Ikat ia di patok kuda, hajar padanya, mustahil ia tetap tak mau bicara. Tapi kwe Tonto mendeprok di tanah, ia lantas menangis. Meski kau keset kulitku, aku tetap tak tahu suatu apa ia kata dengan sesenggukan. Aku ada seorang perempuan, tadi adalah aku yang sudah kebanyakan mulut menyuruh sinyonya muda tinggalkan kuda dan tombaknya di sini. Aku tidak nyana bahwa ia pergi untuk tidak balik lagi. Oh, aku terfitnah, aku penasaran. Aku mana kenal si orang si huye. Periksalah rumah, ambil apa yang kau suka. Aku tak tahu apat apa. Chengli jadi putus asa, hatinya jadi tawar supuan cung deyur keluar karena selagi ia awasi sinyonya, celana. Siapa yang tadinya tidak terikat kencang telah terlepas, hingga ia anggap sial akan awasi lebih jauh pada perempuan itu. Sumoai, mari kita pergi kata Chengli akhirnya dengan perlahan. Siulian geleng kepala, tetapi ia pun bertindak keluar. Coba cari di dekat-dekat sini, ia kata pada Supo Ancu. Dan kak Suheng, jangan kau berisik saja, jangan kau waniaya lagi pada perempuan itu. Asal kita tunggu di sini satu malam kita tentu akan dapatkan apa yang kita inginkan, Tetapi andai kata malam ini kita gagal, besok kita boleh pergi, ia haturkan maaf pada perempuan itu, kita kasihkan sedikit uang padanya. Supo Ancu setuju ini tisul, maka Chengli pun menurut. Dengan tidak banyak sungkan lagi, si ular gunung dan Garuda berkuku lima pergi ke dapur, akan hajar nasi dan barang makanan orang. Kemudian mereka pergi ke tempat-tempat sekitarnya, untuk cari lihong. Siulian berdiam di rumah, dengan sepasang goloknya tak pernah terlepas dari tangannya. Ia terus pasang meta pada kue E.Tru Aniu. Perempuan ini masih saja mendeprok, ia menangis, ia berdiam, dan menangis pula, tetapi air matanya tidak keluar banyak. Satu kali ia pun cakar mukanya sambil ngoceh sendirian. Aku malu, aku malu, katanya dengan sengit. Seorang lelaki bertubuh besar telah jambak rambutku dan ancam aku dengan golok, sampai tali celanaku pun dibuat putus. Sungguh aku malu. Bagaimana kalau suamiku pulang? Baiklah aku gantung diri saja sampai mampus. Mana aku kenal si orang si Hwiye? Mana aku kenal segala pengjahat? Aku adalah orang dari keluarga Sopan, tetapi aku diperlakukan secara begini. Aku penasaran. Si Julian dengar itu, ia tidak ambil peduli, ia pergi keluar, ia duduk, tidak lama ia berbangkit pula dan masuk ke dalam, ia periksa pula sesuatu ruangan atau kamar, malah ia pergi kembali ke kamar selatan itu. Benar selagi ia berdiri mengawasi kelilingan di dalam itu kamar, ia dengar satu suara keras sebagai menjeblaknya papan. Ia heran dan curiga dengan berbareng. Ia berdiam, ia pasang kuping, karena untuk sementara, ia tidak tahu suara itu dari mana datangnya. Ia siap dengan goloknya. Kembali terdengar suara, seperti tikus menggerogoti papan. Sekarang ia dapat dengar suara itu datangnya dari itu peti kayu yang besar. Ia terus pasang matanya, ia jadi bersemangat. Dengan sabar ia menunggu, air mukanya tersungging dengan senyuman. Tentulah ada kamar di dalam tanah, ia berpikir. Peti kayu ini rupanya ada pintu rahasia. Tidak salah lagi, mestinya Li Hong berada di dalam kamar rahasia ini. Li Hong berada di tangan musuh, aku mesti bertindak dengan hati-hati. Lekas sekali Siulian pergi keluar, akan ambil tombaknya Li Hong. Ia menunggu pula, sambil pasang metu dan kuping. Ia dengar pula suara dari dalam peti kayu itu. Tiba-tiba Kwee To'anyo muncul di muka pintu, tangannya menyingkap Mo'aliye, ia perlihatkan tampang muka kaget dan berkhawatir. Siulian lihat orang datang, cepat laksana kilat ia loncat ke pintu akan sambar perempuan itu yang ia terus banting rubuh, dan ketika nyonya itu hendak berteriak, ia dului totok iga orang atas mana mukanya Kwee To'anyo menjadi pucat kuning, matanya terbalik, bibirnya bergerak, lantas ia pingsan, tak ingat suatu apa lagi. Cepat sekali, Siulian sambar muwilai dari kamar utara, yang ia robek buat jadi sebagai tali, dengan itu ia ringkus nyonya Kwee dan sumpal mulutnya juga, kemudian ia angkat tubuh orang untuk dibawa ke dapur. Sesudah itu, lekas-lekas ia kembali ke kamar tadi. Di sini ia berdiri di sisi peti, ia pasang metu sambil bersiap. Kembali ada terdengar suara yang perlahan dari dalam peti itu. Tidak salah lagi pikirnya Nona ini, yang lantas bersenyum puas. Peti ini ada jalan tembusan ke dalam kamar rahasia. Siulian ingat, tempo ia masih kecil, ayahnya suka ceritakan tentang kejadian-kejadian di kalangan Kangou, bahwa ada rumah-rumah makan gelap yang ada punya kamar rahasia di kolong pembaringan, atau kamar rahasia yang tembus ke kolong pembaringan, supaya penjahat enak bekerja selagi penumpangnya tidur nyenyak. Tak disangka Wipeksin ada punya sarang dan tempat rahasia itu, pikir ia lebih jauh. Selagi menunggu, Siulian pikirkan daya untuk bertindak. Li Hong ada bersama mereka, itulah berbahaya, demikian dalam hatinya. Sampai lama Siulian menunggu, suara di dalam peti itu berhenti, atau kadang-kadang berbunyi pula, tetapi orangnya tak mau muncul. Lewat lohor, Cheng Li telah kembali, baru saja ia masuk ke dalam kamar, ia sudah berteriak, Sumoai aku dapat bekuk satu bangsat. Siulian segera ulapkan tangan. SST, jangan berisik kata nona ini. Cheng Li heran, ia tercengang, ia pun sekarang lihat itu. Sumoai sedang bersiap. Siulian hampirkan suheng itu, ia menunjukkan ke peti kayu, mulutnya terbuka berulang-ulang tetapi suaranya tidak terdengar. Sekarang Cheng Li agaknya mengerti, ia buka matanya lebar-lebar, lalu ia bertindak ke arah peti, agaknya ia hendak buka tutupnya peti itu. Nona Jie tahu niatnya si Sembrono, ia segera mencegah. Jangan. Li Hong ada di dalam situ, kalau kita masuk. Ia bisa celaka. Sebenarnya ada apa di dalam peti itu? Akhirnya Cheng Li tanya. Siulian tarik orang sampai di luar kamar. Kau dapat bekuk siapa? Ia tanya. Di atas bukit, kita telah bekuk satu penjahat, sahut Cheng Li. Setelah kita hajar padanya, ia mengaku bahwa ia ada salah satu anggauta dari kawanan berandal yang bersarang di atas bukit. Kita tanya tentang Hwe Pek Sin, ia jawab bahwa Pek Sin tak akan lari jauh, mungkin ia berada di rumah Kwe To Anio, sebab beberapa ekor kudanya Pek Sin baru saja dituntun naik ke atas gunung, untuk dibawa lebih jauh ke dusun Ui Ket Chung. Menurut itu penjahat, Ui Ket Chung ada kampung di mana ada bertinggal istri muda dari Chiaw To Aho, sedang hitung nyonya Sikwe Tadinya ada gula-gulanya rakyat berandal tapi belakangan diambil oleh Hwe Pek Sin dan dibuatkan rumah, maka selanjutnya Hwe Pek Sin sering tinggal di rumahnya ini istri piaraan. Dugaanku sarang dari Hwe Pek Sin bukan melainkan ini satu, kata Siung Lian, yang utarakan dugaannya. Ia ada sangat licin, akalnya banyak sekali. Sekarang aku telah dapat kenyataan, di bawahnya peti kayu itu tentu ada kamar rahasia dan lihang tentunya telah disembunyikan di situ. Dan bagaimana sekarang tanya Cheng Li? Sekarang aku telah dapat jalan, sahut Siung Lian. Itu perempuan aku sudah ringkus, maka sekarang pergi kau atur orang tawananmu, jangan kau binasakan padanya, kemudian bersama-sama supuan julekas kau kembali kemari. Kita mesti gunakan akal akan pancing keluar si orang jahat. Cheng Li menuruti, dengan bawa goloknya ia keluar dengan cepat. Siung Lian pergi keluar, dari situ ia hampirkan jendela dan kamar selatan itu. Ia pecahkan kertas jendela, ia mengintip ke dalam sambil mendengari. Ia berdiam sekian lama, ia tidak dengar suara apa-apa dari dalam peti kayu itu. Ketika ia dengar suara, justru Cheng Li balik bersama Sukian. Mereka ini bertindak berindap-indap waktu mereka lihat si nona sedang pasang kuping. Kemudian Siung Lian lihat cuaca. Tidak bisa jadi mereka itu akan berdiam terus di dalam tempat persembunyiannya, kata ia pada itu dua kawan. Aku percaya, begitu angkasa gelap, mereka akan keluar. Aku pikir untuk gunakan akal, kita berpura-pura sudah pergi, kalau tidak, bisa menjadi juga mereka akan mengeram terus. Cheng Li nampaknya ada sangat tidak sabaran. Satu kali mereka itu ada punya sarang di dalam tanah, tak bisa jadi sarang itu tidak punya tempat tembusan hawa. Udara untuk mereka bernappas, kata Supo Ancu. Atau mungkin mereka, ada punya pintu belakang. Sekarang, Santo Ako, tunggulah disani bersama-sama Gieko Nio, aku hendak cari pintu belakang itu. Bukankah ada dibilang, kelinci yang cerdik ada punya lima gua, yang meluputkan kebinasaannya? Huyepek Sin ada sangat cerdik, licin dan sangat busuk, mustahil ia tak pikir ini macam akal. Aku tak percaya ia akan sekap diri di dalam satu lubang untuk terima binasa, ia mesti ada punya jalanan mundur. Si Ulian setujui pikirannya si ular gunung, maka setelah pesan Cheng Li untuk bersabar, ia ikut Sukian pergi keluar. Lebih dahulu mereka perhatikan keletakannya rumah dan tempat, lantas mereka menuju ke belakang. Di sana ada satu selokan gunung yang airnya mengalir berkelokan, mengumpul di suatu empang belakang tembok, di empang itu ada beberapa ekor bebek sedang berenang pergi datang sambil kasih dengar suara kekowakannya. Di muka air pun ada mengambang banyak pohon kapu-kapu. Dan di situ pun ada bayangannya cabang-cabang yang liu yang pohonnya tumbuh di tepi empang. Di pinggirnya ada tumbuh pohon rumput dan gelaga yang subur.